Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya memakai aksesoris yang terdiri dari bulu binatang Ya terima kasih Memang sekarang ini ada tren ya yang dari bulu binatang Kadang-kadang untuk bros itu dari bulu ayam Atau kadang-kadang untuk baju itu dari bulu binatang Bahkan kadang-kadang juga alis dari bulu binatang dan sebagainya Itu memang sudah realitas Syekh Wahba Az-Zuhayli Dalam kitabnya Al-Quran Islami wa Adil Latuhu Jilid 1 halaman 257 menjelaskan Apabila bulu binatang itu dicabut dari binatang yang bisa dimakan dagingnya Seperti kayak ayam, kambing, sapi Pokoknya binatang yang bisa dimakan dagingnya Kalau bulu itu dicabut ketika masih hidup Atau dicabut dengan binatang itu sudah disembelih dengan sembelihan yang benar Maka bulunya itu menjadi suci Misalnya dia itu membuat bros diambil dari ayam yang masih hidup Maka itu bulunya itu suci Atau ambil misalnya dari bulu kambing Lalu dibuat aksesoris misalnya Kambingnya masih hidup Maka itu aksesorisnya adalah suci Atau diambil dari ayam Dari binatang yang bisa dimakan dagingnya Itu dengan cari yang disembelih Jadi sembelih dengan benar Lalu diambil bulunya Lalu dibuat bros Dibuat dihiasan Atau misalnya kambing Misalnya disembelih diambil bulunya Lalu dibuat dihiasan Atau sapi kita disembelih diambil bulunya Maka bulu itu hukumnya najis Apa hukumnya? Suci Maka bisa dipakai untuk ini Itu yang pertama Tetapi kalau binatang tadi yang bisa dimakan itu mati Tidak disembelih Ya karena misalnya disengat ular Atau karena tabrak mobil Atau karena sakit lalu mati Maka bulu yang diambil dari binatang yang tidak disembelih Itu hukumnya najis Tidak bisa dipakai Menjadi aseh soris Tidak bisa dipakai Untuk pakai baju Dipakai sholat Mungkin kalau dipakai biasanya apa-apa Tapi kalau dipakai sholat tidak bisa Nah itu Kemudian yang kedua Itu diambil dari bulu binatang Yang binatang itu tidak bisa dimakan Misalnya diambil dari bulu kucing Atau dari bulu kerah Atau binatang-binatang yang lain Yang tidak boleh dimakan Maka bulunya itu Nah najis Baik disembelih maupun tidak disembelih Baik diambil ketika hidup Atau ketika sudah mati Jadi kesimpulannya begini Kata ima Kata syekh wahba zuhaili Dalam kitabnya Al-Uslami wa adilatuhu Jilid 1 halaman 257 Bahwa Aksesoris yang diambil dari bulu binatang Kalau binatangnya itu Dari hayawannya bisa dimakan Binatang bisa dimakan Seperti ayam, kambing Kalau diambil ketika hidup Atau diambil dengan disembelih yang benar Maka bulu itu hukumnya suci Tapi ketika diambil dari binatang yang bisa dimakan Tapi dengan cara tidak sembelih Ini jadi bangkai Maka hukumnya Najis Atau diambil dari bulu binatang Yang binatang tidak boleh dimakan Dagingnya Seperti misalnya kucing, kerah Maka hukumnya Najis Inilah jawaban saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh